Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-mab'awthi rahmatan lana wa ala alihi wa ashabihi umu qadwatuna Kemenur Bank Indonesia yang saya hormati, Sekretaris Jenderal Majjulama Indonesia, seluruh pengurus Dewan Syariah Nasional, para Dewan Pengawas Syariah dari semua lembaga, baik keuangan syariah, bisnis syariah, baik dari perbankan, dari industri non-bank, pasar modal, baik yang hadir langsung maupun juga melalui virtual. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala ni'mat dan karunianya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara pembukaan Ijtimaq Senawi tahun 2020. Ijtimaq Senawi itu annual report merupakan forum penting dan strategis di DSNMUI untuk melihat kembali arah dan pengembangan pelaksanaan ekonomi syariah yang telah berjalan, koordinasi antar para stakeholder ekonomi syariah, baik regulator, pelaku usaha, masyarakat, serta menggali ide-ide bernas dan kreatif dari berbagai pihak untuk pengembangan ekonomi syariah ke depan. Selama ini saya selalu hadir dalam acara Ijtimaq Senawi, karena saya sejak dulu yang awalnya juga mendorong DSNMUI agar menyelenggarakan acara Ijtimaq Senawi, karena acara ini penting untuk pertemuan tahunan, melakukan evaluasi, bahkan sekarang ditambah lagi setengah tahunan. Bukan Ijtimaq Senawi tapi Ijtimaq Nisfu Senawi yang kita sebutkan dengan pra-Ijtimaq. Pengembangan ekonomi dan kebanggaan syariah berawal dari keinginan para ulama dalam rangka melindungi umat atau haimayatil ummah anil mu'amalah gairi syariah. Jadi supaya umat jangan sampai bermu'amalah tidak sesuai syariah. Melindungi umat supaya umat dapat bermu'amalah sesuai dengan syariah, terutama di dalam berbagai transaksi ekonomi, lebih khusus lagi transaksi perbankan dengan sistem bunga yang oleh ulama dikatakan sebagai riba yang diharamkan. Saya ingin menekankan kembali agar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tetap dilakukan dalam rangka melindungi umat ini, dalam rangka haimayatil ummah. dilakukan hal ini harus selalu menjadi perhatian utama DSN MUI dan ditegaskan kembali dalam pelaksanaan Iktimaq Sanawi tahun ini. Itu landasan kita bergerak. Saya melihat pelaksanaan Iktimaq Sanawi tahun 2020 ini merupakan hal yang istimewa. Pertama, karena dilaksanakan secara daring, sehingga dapat melibatkan peserta yang lebih luas. Seperti yang dilaporkan Panitia Iktimaq Sanawi tahun ini, diikuti oleh perwakilan semua regulator, pimpinan LKS, LBS, semua DPS, asosiasi, perguruan tinggi, perkumpulan ekonomi syariah, dan perkumpulan ekonomi syariah. Hal seperti ini rasanya tidak pernah terjadi sebelumnya, karena biasanya dilaksanakan di ruang hotel yang kapasitasnya terbatas. Mungkin ini bagian dari hikmah adanya COVID-19. Yang kedua Iktimaq Sanawi tahun ini dilaksanakan di tengah suasana di mana pemerintah dan masyarakat sangat bersemangat untuk mendorong ekonomi syariah agar dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Pemerintah mempunyai komitmen kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai leader dalam ekonomi syariah global, dan saat ini pemerintah sedang menyusun sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung komitmen tersebut. Beberapa dari kebijakan sebut sudah mulai diimplementasikan secara bertahap. Misalnya saat ini pemerintah sedang menyiapkan terciptanya ekosistem keuangan syariah yang dapat melayani nasabah dari yang sangat kecil, ultramikro sampai nasabah yang besar. Sehingga semua segmen dapat terlayani oleh lembaga keuangan syariah. Rencana merger tiga bank, Himbara, dan penguatan serta perluasan BWM, Bank Wakaf Mikro, BMT, Baitulmal Wattamil, LKMS, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan Koperasi Syariah menjadi salah satu buktinya. Pemerintah juga sedang menyiapkan adanya direktorat khusus halal atau syariah di kementerian atau lembaga terkait, sehingga memudahkan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat. Pemerintah juga menyiapkan ekosistem di bidang produk halal, sosial fun, dan bisnis syariah. Semua itu menjadi bukti komitmen kuat pemerintah dalam mendorong semakin maju dan kuatnya ekonomi syariah di Indonesia. Besarnya perhatian dan keterlibatan pemerintah merupakan era baru dalam mendorong ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Selama ini swasta dan masyarakat yang lebih dominan terlibat dalam upaya menemu kembangan ekonomi dan keuangan syariah. Istilahnya pendekatan yang dilakukan selama ini adalah bottom up, sehingga pertumbuhan market share-nya terasa lambat dan kurang progresif. Dengan kuatnya keterlibatan pemerintah diharapkan akan semakin mempercepat pertumbuhan dan penguatan ekonomi syariah di Indonesia. Keterlibatan aktif pemerintah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah justru sangat diperlukan mengingat potensinya dalam mendukung pencapaian tujuan nasional. Ekonomi dan keuangan syariah yang berkembang dengan baik dan akan membantu pemerintah memecahkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini penting, karena masalah kemiskinan dan ketimpangan masih merupakan masalah utama yang perlu kita hadapi saat ini. Terlebih dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini. Karena sebagian besar masyarakat miskin adalah berasal dari kalangan umat. Saya berpandangan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat meningkatkan keterlibatan umat dalam kegiatan ekonomi, sehingga dapat mendorong umat untuk keluar dari jeratan, kemiskinan, melalui kekuatannya sendiri. Dengan semakin banyak keterlibatan umat dalam kegiatan ekonomi produktif, semakin besar peluang untuk meningkatkan kesejahteraan, utamanya kelompok lapisan masyarakat terbawah. Sebagai contoh, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, yang sebagian besar dikelola oleh umat, dapat terangkat bila ketelibatan dalam kegiatan ekonomi semakin besar. Hal ini penting mengingat jumlah UMKM merupakan 98% dari jumlah unit usaha di Indonesia, serta berkontribusi sangat besar dalam menyediakan lapangan kerja. Dengan strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yang juga berfokus pada kelompok masyarakat miskin, serta pelaku UMKM, sesungguhnya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada akhirnya merupakan gerakan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita sudah meningkat pada langkah berikutnya. Kalau yang pertama itu kita pada himayatul ummahnya, dari jangan bermuamalah yang tidak sesuai syariah, tapi juga kita jadikan gerakan ekonomi dan keuangan syariah ini merupakan gerakan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan umat. Hal ini merupakan langkah efektif untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi lebarnya kesenjangan ekonomi di negara kita. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya meyakini ekonomi syariah apabila dikelola dengan baik dapat berkenan lebih besar lagi di dalam penguatan ekonomi nasional. Potensi itu sangat besar sekali. Jumlah penduduk muslim di negeri ini besar sekali. Ya ini 87% dari 267 juta jiwa. Banyak dari mereka yang saat ini masuk dalam kelompok kelas menengah, khususnya kalangan muda yang sedang merintis menjadi profesional, startup, ataupun entrepreneur baru. Mereka punya prospek yang bagus karena mereka melek IT, paham bisnis, punya akses yang membedai untuk berinteraksi dengan ekonomi syariah. Kepuasan mereka terhadap layanan LKS dan LBS dapat menjadikan mereka loyal dan militan serta mengajak relasinya untuk bertransaksi melalui LKS ataupun LBS. Besarnya jumlah umat Islam di Indonesia dapat menjadi faktor penting penguatan ekonomi syariah di Indonesia. Potensi berikutnya adalah besarnya pasar halal di Indonesia. Selama ini potensi tersebut belum dioptimalkan. Sebagian besar bahan baku produk kita adalah impor. Bahkan tidak sedikit end product yang beredar di pasar kita juga adalah impor yang berganti hanya labelnya saja. Kelebihan kita di dalam sumber daya alam belum dapat dikonversi menjadi kekuatan perekonomian nasional. Selama ini kita masih mengekspor bahan alami mentah, bahan tersebut diolah di luar negeri menjadi bahan baku, lalu diimpor kembali ke Indonesia menjadi bahan baku produk. Saat ini pemerintah sedang mendorong agar bahan alami mentah yang menjadi kekuatan kita tersebut dapat diolah dan diubah menjadi bahan baku di dalam negeri sehingga membawa kemanfaatan lebih besar pada kepentingan nasional. Artinya ekonomi syariah ini akan kita dorong menjadi juga yang dapat melakukan penguatan terhadap ekonomi nasional. Jadi ekonomi syariah adalah untuk memelihara umat, himatil umat dari bertransaksi bermual-muala yang tidak sesuai syariah. Ekonomi syariah juga kita jadikan untuk memperkuat, memberdayakan masyarakat, umat di dalam ekonomi. Dan yang ketiganya ekonomi syariah, ekonomi dan keuangan syariah juga kita jadikan sebagai basis dalam rangka penguatan ekonomi nasional. Pemerintah sedang menyusun instrumen yang tepat agar bisa mendorong hal ini bisa segera terwujud. Undang-undang cipta kerja yang baru saja disahkan sejatinya diarahkan untuk mewujudkan hal itu. Berbagai hambatan yang selama ini dikeluhkan, misalnya masalah panjang dan mahalnya birokrasi dan perizinan usaha, melalui undang-undang tersebut disederhanakan. Dengan begitu diharapkan dapat merangsang tumbuhnya lebih banyak industri halal di negeri ini, sehingga pasar halal kita yang besar itu dapat diisi oleh produk-produk dalam negeri. Potensi berikutnya adalah usaha mikro atau bahkan ultramikro. Yang jumlahnya sangat besar sekali, yakni sekitar 65 juta pelaku usaha. Mereka memiliki daya tahan luar biasa dan terbukti dapat menjadi bantalan keamanan perekonomian nasional. khususnya saat terjadi krisis ekonomi besar. Sehingga kalau orang lain terkontraksi sangat tinggi, di atas 10, ada yang 20, ada yang 20 lebih, kita di bawah 10, bahkan di bawah 6. Bahkan sekarang sudah makin mengecil. Permasalahan yang sering muncul adalah masalah akses permodalan. Oleh karena itu, saya mendorong para pelaku ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan keterlibatannya dalam pemberian ekonomi umat dengan memberikan akses permodalan pada kelompok usaha kecil menengah, UKM, dan nasabah retail lainnya. Pelaku ekonomi syariah harus lebih berani untuk mengambil peranan lebih besar dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sehingga keberdayaan LKS dan LBS benar-benar dapat dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Potensi berikutnya adalah karakter masyarakat di Indonesia yang dermawan dan suka membantu orang lain. Hal ini sangat potensial untuk pengembangan zakat, infak, sadaka, dan wakaf. Sampai saat ini kita di Indonesia belum dapat mengkonversi potensi, potensi, zakat, infak, sodaka, dan wakaf ini yang demikian besar belum terkonvensi menjadi sebuah kekuatan finansial alternatif yang dapat menopang aspek fiskal untuk kesejahteraan umat Islam di Indonesia. Potensi berikutnya adalah fatwa yang menjadi landasan operasional ekonomi syariah di Indonesia yang dirumuskan dengan menggunakan manhaj yang moderat, manhajul wasati. Hal ini sejalan dengan corak keberagamaan umat Islam di Indonesia yang juga moderat, wasati. Fatwa ekonomi syariah di Indonesia menggunakan pendekatan gradual, tadiriji, dan solutif, atau makheraji, sehingga masih tetap bisa menjaga daya saing LKS dan LBS dalam membuat produk dan fitur. Di sisi lain tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat. Karena fatwa tersebut dirumuskan masih tetap dalam lingkup manhajul ifta yang valid dan credible. Pendekatan seperti itu sangat memungkinkan menghadirkan ekonomi syariah dengan wajah yang lebih inklusif sehingga dapat menggait lebih luas segmen masyarakat untuk bermuamalah melalui ekonomi syariah. Baik Pak Ibu yang saya hormati, terjadinya pandemi COVID-19 memukul sektor usaha dan membawa dampak terjadinya kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Hal itu menjadi tantangan tersendiri sejauh ekonomi syariah dapat berperan lebih besar dalam penanggulangan dampak kontraksi ekonomi tersebut. Secara nazari, secara konsepsi, harusnya ekonomi syariah dapat berperan lebih besar dalam hal itu. Karena itu, karena diantara prinsip dalam ekonomi syariah itu adalah terciptanya pelayanan sosial. Jadi pelayanan publik, pelayanan sosial. Untuk mempermudah mereka yang memiliki kebutuhan dan keperluan. Prinsip tersebut memberikan panduan bahwa aktivitas ekonomi syariah seharusnya diorientasikan pada terciptanya pelayanan sosial yang bisa meringankan beban kaum yang lemah secara ekonomi. Secara syariah, mengambil keuntungan dan menambah kekayaan juga dibolehkan. Tetapi, di saat yang sama juga harus memperhatikan kondisi sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, ada syariat membayar zakat bagi yang berlebih ekonominya, dan ada anjuran untuk mengeluarkan sadakah, infak, dan wakaf. Apa yang digariskan oleh syariat ini bertujuan untuk terwujudnya sistem pemerataan kesejahteraan di kalangan masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan di mana kekayaan hanya menumpuk pada segelintir orang saja. Sedangkan yang lainnya dalam kekurangan, sesuai dengan firman Allah, dalam Al-Quran, kaila yakuna dulatan baynal agniya, artinya supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Kondisi saat ini sangat relevan bagi pelaku ekonomi syariah untuk merevitalisasi prinsip tersebut, sehingga kehadiran ekonomi syariah dapat menjadi solusi dalam pemulihan ekonomi. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin juga menegaskan kembali bahwa sekalipun dapat berperan sebagai sarana pelibatan dan pemberdayaan umat, penguangan ekonomi dan keuangan syariah harus diarahkan untuk menjadi salah satu pilar dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Seperti tadi saya katakan bahwa ekonomi keuangan dan ekonomi syariah itu harus juga menjadi pilar penguatan ekonomi nasional di samping pemberdayaan ekonomi masyarakat, di samping tugas utamanya yaitu himayatul ummah daripada menjaga umat dari bermuamalah yang tidak sesuai dengan syariah. Jadi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bukan hanya demi ekonomi dan keuangan syariah itu sendiri, tapi juga untuk kemeselahatan seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia harus disinergikan dengan pengembangan ekonomi dan keuangan konvensional. Hal ini penting karena kita menganut dual economic system yang saling melengkapi. Meskipun demikian dalam pelaksanaan praktek ekonomi dan keuangan syariah, kita harus tetap selalu menjaga kesesuaian syariah. Syariah compliant dalam setiap transaksi yang dilakukan. Pelanggaran terhadap kesesuaian syariah sangat merugikan bagi pelaku kegiatan ekonomi. Dalam industri keuangan dikenal apa yang disebut dengan risiko finansial. Bila suatu transaksi bukan merupakan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, maka transaksi tersebut tidak dapat dicatat sebagai penerimaan perusahaan. Dan berarti itu akan menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan, mengalami kerugian yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya risiko finansial. Ini kalau tidak sesuai dengan syariah. Bila hal ini terus berlangsung bahkan juga dapat menimbulkan risiko reputasi pada ekonomi syariah itu sendiri. Jadi dia bisa menimbulkan ketidak sesuai syariah bisa menimbulkan risiko finansial bagi perusahaan, karena dia tidak dapat mencatat keuntungannya sebagai pendapatan perusahaan, dan bisa merugikan merusak reputasi ekonomi syariah itu sendiri. Karena orang akan berkata sebenarnya ekonomi syariah dengan ekonvensional itu sama saja. Sehingga orang tidak lagi merasa nyaman kalau dia bertransaksi melalui ekonomi syariah. Nah, itulah maka kesesuaian syariah, syariah, apa namanya itu? Compliance itu merupakan suatu yang prinsip yang harus dipertahankan. Perlu saya tekankan juga bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ditempatkan sebagai sebuah pilihan aktivitas ekonomi rasional. Ekonomi rasional bagi masyarakat. Sehingga ekonomi dan keuangan syariah bukan merupakan hal yang eksklusif, tapi menjadikannya bersifat inklusif, universal, sesuai dengan prinsip rahmatan lil'alamin. Kita harus bisa menempatkan ekonomi syariah ini sebagai pilihan yang rasional, yang benar-benar diminati dengan kesadaran yang tinggi. Saya berharap Iktimaksanawi DSNMUI tahun 2020 ini dapat merumuskan pokok pikiran yang konstruktif, sahabat dapat terjalin sinergi dan koordinasi yang lebih baik lagi diantara stakeholder ekonomi syariah, sehingga lebih mudah untuk melakukan upaya penguatan ekonomi syariah di Indonesia. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Istimak Sanawi Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia tahun 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga semua ikhtiar yang kita lakukan diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila akwamu tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.